Halo sahabat hidroponik, dimanapun anda berada saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan riski yang banyak, amin Nah pada video kali ini saya akan men-share formula ajaib yang saya punya Dan saya yakin formula ini sudah banyak sekali dipakai di perkebunan organik, konvensional atau mungkin bahkan hidroponik Apa itu? Ini dia, ada yang tau ini apa? Ini adalah PSP atau fotosintesis bakteria, ini sangat bermanfaat sekali untuk memaksimalkan proses fotosintesis pada tanaman Dan bakteri ini dapat menangkap nitrogen lepas yang ada di udara sehingga tanaman bisa lebih sehat dan sukur Nah disini adalah sawi dakota saya, yang kebetulan tidak saya semprot menggunakan bakteri fotosintesis atau PSB Besarnya seperti ini Nah Nah seperti ini Dan ini yang saya gunakan PSB khusus satu saya gunakan Nah lebarnya segini, mungkin bisa dibandingkan dengan tangan saya Ini di usia masih 20 harian kurang lebih lah Nah kalau yang tidak menggunakan PSB sebesar ini Kalau dari view jauh, nah terlihat kan bedanya Nah ini juga sengaja saya tidak menggunakan PSB Spesial untuk konten ini Nah terlihat bedanya kan Nah sekarang bagaimana sih kita cara mendapatkan bakteri ini Ini sangat mudah sekali dan sangat murah sekali Dimana bahan-bahannya itu cukup kita beli di warna dengan harga di bawah 5 ribu kita sudah dapat Jadi apa itu bahannya? Yang pertama itu telur Yang kedua kecap ikan Atau mungkin kalau tidak ada kecap tiram atau saus tiram Saya kebetulan menggunakan merk Sauri disini Terus MSG atau penyedap makanan Atau lebih dikenal dengan micin mungkin Nah pakai MSG sama air Terus untuk medianya, untuk wadahnya Saya menggunakan botol air mineral yang besar Nah cara pembuatannya bagaimana? Ini sangat mudah sekali Bahan-bahan yang saya sebutkan tadi Tinggal dimasukkan semua ke dalam satu wadah dan diaduk rata Dimana pembagiannya Satu butir telur Dua sendok makan MSG Atau micin tadi Satu saset Sauri Kebetulan saya disini menggunakan sauri saus tiram Jadi saya gunakan satu saset sauri Saya aduk semua disitu Dan kebetulan kita bagikan ke tiga botol air mineral Dan wajib dijemur di bawah terik sinar matahari Kita tunggu sampai dua minggu Kalau misalkan Anda menggunakan biangnya Karena ini akan menjadi lebih cepat Tapi kalau Anda tidak menggunakan biangnya Pokoknya jemur saja sampai warnanya memerah atau menjadi hijau Nah, kalau misalkan saya Disini Itu membutuhkan waktu selama satu bulan Baru warnanya bisa memerah Sebelum sebulan warnanya tetap menjadi putih susu Tapi ini bakteri tetap akan jadi Nah, setelah bakteri ini jadi Anda bisa menyisakan sedikit Untuk membuat biangnya ketika Bakteri potosteris Anda sudah menipis Karena kalau menggunakan biang Itu proses pembuatannya akan lebih singkat Biasanya dua minggu sudah jadi Baiklah, sampai situ dulu videonya Mudah-mudahan dibermanfaat Saya Yogi, terima kasih Mudah-mudahan dibermanfaat